Terima kasih Pemirsa. Karena bencana yang mengglobal yang melanda bangsa ini, yaitu COVID-19. Tetapi tetap tumbuhkan rasa optimisme, apalagi di hari kemerdekaan ini kita ucapkan birgahayu Indonesia, merdeka Indonesia. Setelah menilik apa yang disampaikan dalam RPBN dan laporan pertanggung jawaban Presiden, kita bisa melihat bahwa pemerintah sudah bekerja maksimal dengan segala upaya, walaupun tidak sempurna, tetapi mereka sudah dari segala aspek dipertimbangkan. Sehingga diambillah kebijaksanaan-kebijaksanaan masalah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya, seluruh masyarakat memberikan kontribusinya seluruh rakyat, minimal rakyat yang paling kecil seperti saya lah, patuh dengan progres. Sehingga anggaran biaya itu tidak terhabiskan untuk menanggulangi penyakit orang-orang yang terpapar COVID. Karena mereka patuh progres. Tidak ada penyebaran yang meluas. Ini sumbangan masyarakat yang penting ditanamkan kepada masyarakat Indonesia. Sudah itu jangan ada juga, seperti yang disampaikan, jangan ada satu rupiah uang pun yang digunakan untuk penyelewengan oleh pejabat-pejabat yang punya kewenangan. Perhatikan bangsa ini. Yang kita sesalkan apa yang terjadi di Mamasa. Ada seorang anak desa yang harusnya berangkat mengibarkan bendera 17 Agustus di Jakarta. Itu tidak diberangkatkan cuma dengan mendalikan dia COVID. Setelah kita, ini jangan sampai terjadi hal-hal yang begini. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Di sini bangsa Indonesia harus bersatu. Agar kita bisa bangkit, bisa maju. Kita yakin kita bisa mengatasi ke COVID ini kalau kita bersatu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Eduard di Curup Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya itu Mas Eko. Kalau kemudian rakyat melihat apa yang dilakukan kemarin, khususnya anggaran itu untuk keselamatan rakyat, mungkin kita akan lebih mudah ya. Tapi kan kita tidak bisa mengatur pikiran rakyat. Banyak yang berpikir juga mengatakan bahwa, ah ini harusnya pemerintah lebih banyak lagi memberikan bantuan untuk mengatasi pandemi COVID. Apakah memang anggaran yang dibuat kemarin untuk tahun depan, itu sudah cukup untuk keselamatan rakyat? Ya kalau kita melihat anggaran kesehatan Rp255,3 triliun, itu kan artinya 9,4 persen dari total anggaran APBN ya. Untuk nominal itu saya kira sudah besar ya. Kalau kita melihat keuangan Indonesia, jadi memang 2022 itu tahun yang sangat menentukan menurut saya. Kenapa menentukan? Karena kalau kita melihat targetnya pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,5, ya tentu akan berat itu. Pasti harus ada kerja keras di sana. Nah ada defisit anggaran di sana tentu harus bisa dimanfaatkan ya, dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada. Nah ini kan pasti akan sulit kalau pandemi ini terus berjalan, berkepanjangan ya, akhirnya anggaran-anggaran pos-pos anggaran itu hanya dimanfaatkan untuk persoalan-persoalan kesehatan ini. Nah tentu ini akan menjadi persoalan lagi ketika anggaran-anggaran yang sudah dikirim ke daerah-daerah itu, nah itu nggak dipakai untuk semestinya, ditaruh aja di bank dan tidak dipakai. Nah ini tentu akan menjadi masalah lagi. Kalau melihat yang dilakukan sekarang, pemerintah memang menggunakan kesempatan untuk memiliki defisit yang lebih besar untuk memberikan anggaran lebih kepada kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pertanyaannya begini, Mas Eko, kalau kemudian ini kan dilematis ya, diberikan kesempatan untuk berkegiatan ekonomi, kalau tidak hati-hati angka COVID naik. Tapi ketika diketatkan, ekonominya yang turun. Nah ini bagaimana memainkan dua kepentingan ini supaya tetap rakyat itu tetap selamat? Ya, kalau kita bicara teori dan praktek pasti akan berbeda, jauh. Tidak teorinya pengen keselamatan rakyat itu sekarang mulai terjamin lah ya. Tidak ada COVID yang akan terus naik. Tapi di sisi lain juga ekonomi pasti akan terlihat, akan semakin terburuk kalau itu dilakukan. Jadi penyekatan PPKM terus berlanjut, ekonomi pasti akan berpengaruh. Tapi kalau PPKM diperlonggar, ekonomi akan membaik. Nah ini kan teori dan praktek tidak akan seimbang. Nah ini yang coba dimikskan oleh pemerintah di tahun depan mungkin, atau sisa tahun ini, agar dua-duanya berjalan dengan baik. Agar berdampingan. Pertumbuhan ekonomi membaik, terlihat kemarin kuartal kedua juga sudah tumbuh 7%, artinya on the track. Kemudian kuartal ketiga kita harapkan juga demikian, meskipun itu akan sulit untuk mengulangi pertumbuhan ekonomi. Karena ada PPKM lagi ini ya? Betul, iya. Mungkin tahun depan saya kira pemerintah akan lebih konsen untuk masalah ini. Mas Eko, kalau mencermati media sosial, itu mulai digelorakan, diramaikan, wacana-wacana yang untuk mengatakan bahwa pemerintah ini tidak bisa mengurus rakyatnya. Ada berbagai tagar yang kalau kita cermat melihat, sebetulnya juga banyak yang tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu hanya sekedar supaya cuitannya itu ramai begitu. Nah, tapi ini kan orang-orang yang bisa mengganggu pergerakan untuk keselamatan rakyat kalau tetap saja dibiarkan. Bagaimana Mas Eko? Saya melihat Pilpres 2019 itu masih berparu sampai sekarang, Leo. Artinya kemenangan Pak Jokowi kemarin kan tidak mutlak betul. Bisa sampai 60% lebih atau 70%. Nah ini yang tidak memilih itu kan banyak. Yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dengan pemerintah juga banyak. Nah ini yang kemudian ria-ria itu terus muncul. Nah yang itu tidak perlu ditanggapi, tidak perlu direaktif betul-betul kita. Yang penting pemerintah bekerja keras, pemerintah konsisten dengan apa yang menjadi visi-misinya. Nah itu nanti akan menjawab semuanya. Jadi kalaupun ada hal-hal semacam itu, saya kira biasa saja ini di demokrasi. Jadi semua boleh berpendapat, semua boleh berkomentar. Yang penting asal jangan, kritiknya itu jangan ngawur ya. Bikin hoaks, berita bohong dan lainnya. Tentu itu akan mengganggu, bukan hanya pemerintah, tapi juga teman-teman kita, saudara kita, teman-teman yang lain di provinsi yang lain. Pertanyaannya adalah begini Mas Eko, ketika tahun ini ya, anggaran yang berjalan, sudah dibuat begitu rupa, tapi banyak yang belum menggunakannya. Serapan anggaran itu masih relatif rendah, khususnya di daerah. Ini apa pesan yang perlu kita sampaikan supaya anggaran ini benar-benar berguna untuk menyelamatkan rakyat? Saya kira kemarin Pak Jokowi sudah memerintahkan agar serapan anggaran di daerah itu dipergunakan sebaik mungkin, dipakai untuk menanggulangi COVID dan lain-lain. Jangan takut, kemudian kalau ada pemeriksaan dan lain-lain, dari KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan, asal bekerja dengan betul, saya kira nggak ada masalah. Kemudian Mendagwi juga mengatakan halnya demikian. Jadi kalau serapan anggaran di daerah itu minim, tentu di daerah itu sendiri, tentu akan terganggu kegiatan ekonominya. Kalau hanya diindapkan saja di bank, tanpa dikeluarkan, saya kira pasti akan rakyat di sana, di daerah itu pasti akan, nggak sebagus daerah-daerah lagi yang penyerapan anggarannya bagus. Terakhir pesan untuk para pengguna anggaran ini Mas Eko, karena tadi di paket pengantar kita lihat ada gambar tersangka koruptor, terdakwa mungkin ya sudah, dan ini bagaimana pesannya supaya kemudian tidak ada pengguna anggaran yang harus ke KPK lagi? Ya Indonesia sekarang lagi dalam suasana yang susah. Kita semua tahu bahwa ekonomi juga lagi susah, rakyat juga untuk daya belinya juga berkurang, maka hal-hal seperti ini harusnya menjadi acuan bagi siapapun untuk berhati-hati terhadap penggunaan anggaran. Jangan sampai sekecil apapun anggaran itu dikorupsi yang akhirnya melukai hati rakyat, kemudian ditangkap KPK, kejaksaan, kepolisian, ya tentu akan merugikan keluarganya, diri sendiri maupun pemerintah dalam hal ini kalau dia pejabat. Baik, kita doakan supaya itu terjadi. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah di pasal ini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa sangat wajar kalau pemerintah memberikan porsi cukup tinggi di sektor ekonomi dalam era PBN. Besaran alokasi anggaran belanja di era PBN 2022 menunjukkan pemerintah ingin masalah kesehatan dan ekonomi imbas pandemi segera bisa teratas di tahun depan. Kita dukung semua itu, tapi juga mengingatkan agar realisasinya betul-betul akuntabel. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!